Intro Masih dalam Golf Headlines Setelah kita membahas siapa saja pegolf yang melanjutkan perjuangannya di Sportel Bali Golf Klasik 2024 Di segmen terakhir kita akan melanjutkan keseruan pemberian trofi Dengan kategori Best Gross Overall, Best Net Overall, Best Net Tiap Flight Serta keterampilan diantaranya Longest Drive 16, Nearest to the Line 9, Into the Pin 6, dan juga Eagle Challenge Semua dikemas di malam hari saat gala dinner Intro Persiapan gala dinner sudah disiapkan dengan cantik dan megah Makanan dan minuman sudah tertata rapi Para tamu undangan juga sudah mulai mengambil makanan yang disajikan Acara pun dimulai dan langsung mengumumkan para pemenang Sportel Bali Golf Klasik 2024 Yang digelar selama dua hari Setelah acara dibuka oleh MC, para petinggi dan penyelenggara pun memberikan sambutan dan kesannya selama turnamen berlangsung Acara dilanjutkan dengan pembagian door prize dan penyerahan hadiah keterampilan bagi para pemenang dari turnamen bergensi ini Sukses menggelar turnamen Sportel Bali Golf Klasik 2024 paling bergensi untuk kali keduanya Menjadi hal yang patut dibanggakan Akhirnya penyerahan untuk pemenang Best Gross Overall dan Best Night Overall sudah terpilih Selamat untuk para pemenang Kenneth Hansen dan Stefanus Setelah selesai acara, tim Golf Headline sempat berbincang dengan kedua pemenang yang meraih trofi Di Sportel Bali Golf Klasik 2024 Kenneth Hansen dan Stefanus Ini kejutan buat saya Kejutan buat saya Yang di turnamen yang ini luar biasa buat saya Ini tantangan yang luar biasa Main dua kali Gak gampang menurut saya Sama dengan Kenneth ya Sebenarnya mainnya cukup oke sih dengan kondisi lapangan yang lumayan windy Aku bersyukur bisa menyelesaikan dua hari turnamen ini Soalnya lumayan menguras fisik juga Tee offnya pagi banget soalnya Sekitar jam setengah tujuh tadi tee off kayaknya ya Kalau di New Kuto meskipun aku hampir tiap hari latihan di sana Ya tetap challenging sih Karena setiap hole itu pasti ada tantangannya masing-masing dan tantangannya berubah-berubah gitu Terus kalau di Bali Nasional ya Lapangannya lumayan sempit Lumayan sloppy greennya Sama speednya agak berubah-berubah sih Itu aja sih susahnya kalau di Bali Nasional Kalau saya kalau di New Kuto mungkin Karena kita setiap seminggu tiga kali main masih susah Apalagi Bali Nasional kan lebih susah lagi Karena kita jarang main kan Selamat dan semangat untuk semua pemain yang ikut berkompetisi dalam perhelatan kompetisi bergengsi ini Semoga tahun depan bisa kembali bermain dan mencetak hasil yang semakin baik lagi Sekian keseruan dari Sportel Bali Golf Klasik 2024 yang berhasil Golf Headlines rangkum Akan ada keseruan apalagi pekan depan Saksikan terus Golf Headlines Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!